Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS dimanapun berada Informasi terkait rekrutmen ASNP 3K Guru tahun 2022 Nah Alhamdulillah sekali ini datang dari Hasil pemetaan penempatan daerah Jawa Timur Yaitu Jatim Nah untuk daerah Jawa Timur disini Daerah tersebut yaitu telah beraudensi juga bersama BKD Dari Provinsi Jawa Timur ya Nah Jawa Timur tepatnya ini di daerah Tuban Nah daerah Tuban disini hasil audensinya Yaitu penempatan untuk P3K yang lulus passing grade Ini ada beberapa yaitu rencananya adalah Penempatan pada luar daerah Nah kita ketahui untuk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban sendiri ini memiliki Guru lulus passing grade sekitar 151 Dan kemarin kuotanya yaitu 954 Sisa kemarin ya Nah disini ada rencana untuk penempatan ya Karena di dalam aplikasi yaitu Simpemetaan P3K lulus PG Disini ada tawaran yaitu untuk penempatan pada luar daerah Nah ini ada sekitar yaitu 29 guru honorer lulus PG daerah Tuban Jawa Timur Disini akan ditempatkan yaitu pada luar daerah Ini untuk guru prakarya dan kewirausahaan Nah ini ya Nah yang pertama disini ada untuk daerah yaitu Ditempatkan pada Provinsi Jawa Barat Nah ini Provinsi Jawa Barat yaitu ada Pangandaran ya Kemudian ada Ciamis Kemudian Leni Jaya Nah kemudian ada di Papua juga ya Papua ini Leni Jaya Kemudian di Banten juga ya Daerah Banten Ini tempatnya pada Serang untuk ditempatkan Mapel PKWU nya ya Kemudian ditempatkan di Jawa Barat yaitu pada Cirebon Nah kemudian ada ditempatkan pada Jawa Tengah di Brebes ya Dan Jawa Barat Pandeglang Serta Jawa Tengah yaitu di Rembang ya Nah ini 29 guru honorer Yaitu yang pertama ini ada guru honorer negeri Guru swasta ya Nah ini guru swasta ada di Papua juga di Prim Ini SMP4 Prim ya Itu PKWU Kemudian lanjutnya disini Untuk kebanyakan disini guru swasta ya Guru swasta ini menurut peringkatnya Ini akan juga ditempatkan di Jawa Barat Ada juga di Kuningan Kemudian di Maluku ya Kepulauan Tanibar Kemudian ada di Jawa Tengah Yaitu daerah-daerah Kendal Ini untuk guru-guru swasta Kemudian guru negeri ada di Banten Ini di Lebak ya Nah kemudian ada di Sumatera Selatan juga Nanti ini ditempatkan Dan guru-guru swasta lainnya Disini ada di Papua juga Pegundungan Bintang Kemudian ada di Kalimantan Barat Nah itu ditempatkan di Sanggau Nah disini ya Di Bonti Kemudian ditempatkan juga di Sumatera Selatan Yaitu Tulung Selapan Disini ya Yaitu SMP7 Nah inilah untuk pemetaan Penempatan untuk EPG Jawa Timur Tepatnya pada daerah Yaitu Tuban ya Nah disini Bagi sobat-sobat Sobat TPMDS Ada yang dari Tuban Ini ada informasinya Itu sekitar 29 guru Lulus PG ini akan ditempatkan Pada luar daerah Nah informasi selanjutnya Ini datang dari hasil pemetaan Penempatan pada Buleleng Bali ya Nah di Buleleng Bali Ini telah melakukan pemetaan Dan informasinya adalah Walaupun formasi masih tersisa Dari 1100 formasi Yang bisa ikut seleksi P3K Guru Tahun 2022 Di Kabupaten Buleleng Hanya sampai P3 saja Dan untuk Buleleng Yang boleh ikut seleksi P3K Tahun 2022 Ini adalah THK 2 Guru Negeri Kemudian Masa kerja yang minimal 3 tahun Atau P3 Setelah P1 Atau pelamar Yang lulus passing grade Tahun 2021 kemarin Ini terpenuhi penempatannya Dan Alhamdulillah Disini untuk Buleleng Bali Khusus untuk pelamar Prioritas Ini Untuk yang pelamar Prioritas 1, 2, dan 3 Kemudian untuk yang pelamar Umum Masa kerja di bawah 3 tahun Akan dibuka pada tahun 2023 Nah untuk formasi guru Kelas SD Ini 99% aman Untuk di Buleleng Bali Jadi baik yang lulus PG Dan Untuk yang metode Observasi Atau yang masa kerja 3 tahun Ataupun yang THK 2 Nah ya Ini untuk SD nya Alhamdulillah 99% Ini sudah aman Untuk penempatan Di Buleleng Bali Nah informasi selanjutnya Penempatan lulus PG Pada NTB Nah di NTB sendiri Informasinya adalah Pemda ini Katanya disini Bukan Pemda Yang memutuskan Nama-namanya Melainkan sistem Yang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kita dikasih Sudah yaitu By name By address Nah jadi Penempatannya disini Disana Tidak di ranking Tapi penempatannya Ini sudah Diberikan oleh Pemendibulistek Melalui SIM pemetaan P3K PG Dan prioritasnya ini 1 sampai 4 Nah ini Alhamdulillah sekali Itu di NTB Juga sudah melakukan Pemetaan By name By address Nah informasi selanjutnya Ini datang dari Pemetaan lulus PG NTB NTB tepatnya Pada Lombok Tengah Pada Lombok Tengah Kita ketahui Lulus PG ini Sekitar 436 Dan Sisa formasi Kemaren Yaitu 742 Dan pengajuan kemarin Ada 303 Pengajuan Apa namanya Disini Formasi Dan Pertambahan Dari Formasi sebelumnya Menjadi 742 Nah ini Menurut dari NTB Lombok Tengah Sendiri Ini akan Memang memprioritaskan Untuk guru-guru Honorer Yang sudah lulus Pas inggrit Akan Ditangkat Semua Untuk menjadi P3K Nah Alhamdulillah ya Mudah-mudahan ini Bisa terrealisasi Dengan baik Dari daerahnya Nah inilah Informasi Selanjutnya Yaitu Terkait dari Kabupaten Lombok Tengah Di Nusa Tenggara Barat Nah berikut cuplikan Singkat Yaitu Terkait bagaimana Hasil Audensi Bersama Daerah Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Etang Suka Tenggara Barat K Markt Q وسائ Tenggara Barat